Halo teman-teman Kembali lagi di Tanah Arts Gak cocok ya? Kalo buka pembukaan seksi itu gak cocok ya nyanyi ya? Hati-hati lagi itu Halo teman-teman Kembali lagi di Tanah Arts Game Indonesia Sekarang kita akan lagi-lagi review Sebuah produk yang gue udah pake kurang lebih Berapa lama ya? Ya 6 bulan adalah 6 bulan lebih ya Yaitu Samsudin Samsung ya Ini banyak lo yang request Bang review dong semua produk Samsung yang lo punya Dan kenapa sih lo beli Samsung bang? Fanboy ya? Agak Iya kan? Berarti sesuai berlama gue Disitu lo tau banget kalo gue itu Kemarin-kemarin malah nyaranin lo beli HP tuh yang merek-merek Cina lah Smartphone-smartphone yang kayak Kemarin kan dulu gue pake Black Shark 2 lah Black Shark 3 gitu kan Tapi kok kenapa gue kepencut lagi sama Samsudin ini? Gitu loh Tiba-tiba gitu kan Terus lo banyak yang nanya sama gue Kenapa bang kok lo tiba-tiba jadi Samsung semua gitu kan? Nah gue pengen review Tapi di video tuh gue bukan bakal geeky dan detail gitu ya Seperti biasa Gue akan reviewnya tuh lebih ke Apa istilahnya ya? Kayak Manfaat Asik Alat-alat ini Di kehidupan sehari-hari gue Ada yang setelah beli Jujur kayak Ya juga ngapain gue beli banyak-banyak Kurang manfaat Gitu Ada Tapi ada juga yang Lebih kayak gimmicky Biar lo keliatan kayak Wow keren boh Gitu ada Tapi ada yang bermanfaat banget Ada juga Oke kita akan review satu saat Oke pertama kali Pastinya Itu dimulai dari awal tahun 2020 ya Sebelum pandemi nih Samsung S20 Ultra Siapa ya kan yang gak hype pada saat itu kan Akhirnya gue Beli Gitu kan Dengan duit yang Ketar-ketir Karena mahal pak Samsung Begitu breksetnya Samsung Kalau lo mau tau ya Ini mohon maaf nih Buat para fanboynya Harga misalnya dijual Pertama kali 20 juta 30 bulan kemudian 15 Kan Rasanya fan gue banting Gitu turun 5 juta Gila gak? Itulah Yang gue kesel dari Samsung Kadang-kadang Antara kesel sama seneng Kalau misalnya orang yang udah tau mungkin Ah ntar dulu Jangan beli dulu 4 bulan kemudian turun jauh Gitu kan ya Tapi kalau Udah beli duluan Kesel Beli 20 juta 30 bulan kemudian 14 Gitu Tapi ini dia Samsung S20 Ultra Seperti ini wujudnya Nah ini Kalau mau jujur Unang kali gue beli ini Dibilang buat gaming Tergantung lo beli yang versi apa Kalau gue Gue beli yang versi Snapdragon Jadi buat temen-temen belum tau Samsung itu dia pake ada 2 jenis Exynos pak Kalau di Indonesia itu Exynos Chipsetnya Exynos Iya kan Kalau lo buat main game Jujur aja Gue pernah nyobain yang Si Exynos Agak kurang Bukan agak sih Kurang Itu mungkin setara dengan Snapdragon 855 tahun lalu Ini jujur aja Gampang panas Baterai Kalau mau jujur Agak lebih cepet abis Dikit lebih cepet abis Gak banyak sih Dikit Tapi dikitnya itu juga sekitar Satu jaman gitu Jadi Lumayan Lumayan Signifikan lah Gitu kan perbedaannya Jadi gue Kalau beli Samsung itu Dari dulu Selalu yang versi Snapdragon Emang import Emang aja Lebih Hal lagi Tapi ya Demi Sehari-hari gitu kan Dan lebih jangka panjangnya Lebih lama Ya gue beli yang versi Snapdragon Nah ini dengan Snapdragon 865 Kenapa gue beli Saat 2 Banyak hal Pertama Dia Baterai 5000 Udah punya Black Shark 3 Pro Pada saat itu Yang baterai juga 5000 Juga Tapi Nah Ada tapi-nya Itu alasan yang kedua Ya kan Selain baterainya Samsung Hampir semua Samsung Itu Punya SD card slot Itu Menurut gue Banyak smartphone lain Yang kayak Apa ya Menyepelek Menurut gue itu Suatu kelebihan Yang sangat Signifikan sekali Ya Karena gue tuh Alasan Beli smartphone Itu juga pengen Ada storage yang banyak Karena kenapa Gue itu Gaming banget Gak cuma gaming ya Gue gaming Hobi gue Kalau foto Foto-foto Sekali cepet HP Apalagi kalau Pake yang Misalnya yang Megapixel Gede Gede banget Pak Gitu kan ya Atau gue kan Hobi foto-foto Pake kamera Dikopi ke Smartphone Gede banget Filenya Apalagi kalau gue Fotonya Pake raw Gede banget Gitu kan ya Nah ini Gue beli yang Isinya 512GB Gue tambahin lagi SD card 512GB 1TB Gitu Ini pertama kali Kalau menjujur Tingkat kepuasan gue Sama Samsung S20 Ultra Versi Snapdragon Itu bisa 90% ke atas Gitu kan ya Hampir gue pake Setiap hari Buat game Terutama Gitu kan ya Dan terus Yang gue suka Pada saat itu Diumumin kan Di Samsung Itu adalah Teknologi Kalau salah Dex Samsung Dex Nah ini temen-temen Dengan lu Samsung ini Kalau lu Misalnya Tukang gambar Atau Tukang bikin Comic Atau Tukang desain Grafis Yang lu lakuin Tinggal lu beli Apa terbaru tuh Tablet terbaru Kayak Wacom Wacom itu ada Wacom One Kalau gak salah namanya Harganya 6 jutaan Lu colok kesini Itu Software clip studio pen Pada saat itu Kebetulan juga Udah gitu Ada di Samsung doang Lagi Duluan Pada saat itu Lu bisa gambar Di Cuman modal Smartphone Sama Tablet Ya Itu Pernama kali itu Menjual banget buat gue Buat gue pribadi ya Makanya langsung Gue beli pada saat itu Gita Nah Ya kan Yang gue kesel Apa coba Abis gue beli Waktu itu harganya Sekitar 20 sekian 4 bulan Kemudian Turun Padaas Kami duduk Turunnya 6 juta Nah disininya Kadang-kadang Biasalah Karena Samsung Ngeluarin Smartphone Gudu banyak Bener Cepet Bener Gak lama Note keluar Nah Disini dia Kita akan langsung Bahas ke sebelah ini Gue udah pernah review Di channel ini Note 20 Ultra Btw tadi juga Ini ada Zoom 100 kali Walaupun Bullshit ya Sebenarnya Zoomnya Cuman 30 kali Di atas itu Itu bukan zoom Lagi Itu cuman Kayak Zoom 30 nya Di Apa istilahnya Di pixel Di gedein Jadi pixelnya Jelek lah Jadi sebenarnya Yang available Cuman 30 100 itu cuman gimmick 50 nya cuman gimmick Nah yang ini Zoomnya 50 Lagi-lagi Sebenarnya Yang masih bagusnya Itu 30 Begitu 50 Itu udah Pixelnya Udah jelek lah Tapi Arusan gue beli Yang ini Sebenarnya Kalau gue jujur Selain Dia ada ball pen Itu utama Terus lagi-lagi Samsung ada SD card Segala macem Desain Pak Cakep Pak Ini smartphone Cakep Baik Cakep Baik Liat tuh Smartphone paling cakep Pak Yang pernah gue beli Cakep Baik Gitu Kayak Yo Gitu kan Kalau lu Pakai smartphone ini Gitu kan Terus misalnya Ditelepon Di depan orang Bentar ya Cuma mau pamer Smartphone-nya doang Gitu kan Liat Cakep ya Nah Di balik ke cakepannya ini juga Lagi-lagi Kalau lu beli yang versi Snapdragon-nya Lagi-lagi import Ini yang sayangnya Semoga Samsung Tahun depannya Kritikan dari gue ya Samain lah Kalau mau Snapdragon-nya Snapdragon Kalau mau Exynos Exynos semua sekalian Gitu kan Biar sama Masa Indonesia Exynos Yang lain Enggak gitu kan Gitu kan Gak enak Gua import dari Singapura Kalau gak salah Apa dari Cina Gua lupa Ini Snapdragon Snapdragon 865 Plus Rasa gak bang Rasa dong Beberapa game Pastinya lebih Ajib lagi Disini Padahal baterainya kurang Daripada ini Ini baterainya 5000 kan Ini baterainya 4500 Tapi entah kenapa Ini lebih lama Daripada ini Ini padahal gak Gua install Whatsapp Yang ini Yang ini Gua install Whatsapp Family Lu tau sendiri Whatsapp Family Kalau bisa Setiap setengah detik update Setiap setengah detik update Udah gitu Gua ada 3 family Sama 2 group Cinematography Ada group gaming Semuanya Ada secap set disini Lama baterainya Gitu ya Ya mungkin ada teknologi baru Atau dari yang Snapdragon yang tadi Ngaruh gitu ya Ini dia Samsung Dan Kalau dari segi Gamer lagi-lagi ya Sadarkah Kamu Karena ini kan ada Bolpennya Banggir ganggu Banggung Tuh Bolpennya Lu kan artinya Apalagi zaman sekarang Udah ada Namanya emulator 3DS DS Gitu kan ya Nintendo DS Nintendo 3DS Ya lu udah kayak main Nintendo DS pak Contoh gua ada Emulator namanya Drastic Ya Ntar ada ini ya Kasih liat sih ini Ini lu main Misalnya apa ya Harvest Moon Tuh Kalau misalnya lu hape biasa Kan lu gak ada Bolpennya kan Ini kan ada Bolpennya pak Ya udah Literally Nintendo DS pak Anda main Nintendo DS Di sini Nintendo DS kan ada Gini nya kan Ada pennya Tuh Tuh Touchscreen Touchscreen nya bener-bener Tuh Ya Tuh Gitu kelebihan nya Bagi gua ya Nah Sama satu lagi Menurut gua kelebihan Samsung Di antara smartphone lain Itu suara pak ya Kan Denger gak suara Pesawat lewat Nah Bukan ya Maksudnya suara ini Lu kalau dengerin musik Ini Aduh Ini Seperti biasa ya Kalau taras shooting Pesawat Kalau perlu Godzilla lewat Ini Godzilla lewat nih Tapi anyway Suaranya pak Suaranya maksudnya suara apa bang Speakernya Sejauh ini speaker yang gua akui Bagus Ya itu satu Asus ROG Phone Itu bagus Tapi Samsung Entah kenapa Kalau Dulu gua gak tau ya ROG Phone yang terbaru ya Karena gua gak beli Buat temen-temen yang punya Mungkin bisa komen di bawah Gua punya ROG Phone 2 ROG Phone 2 Itu bagus Tapi kalau di Full volume Itu masih agak Sembel Menurut gua ya Menurut gua Nah tau yang terbaru Nah Samsung Lu fullin Bagus banget Audionya Sebenernya gua bisa Nunggi sama lu nih Gua Spotify ya Setelah gua setel lagu Ini gua full Jurni wabak Bener-bener gak di mic deh Eh bentar aja ya Bener-bener kompil aja Tapi itu full Full Dan Bersih Gak sember gak apa Itu menurut gua kelebihan sama Jadi Kalau lu mau main game mungkin Stereo Stereo btw juga Nah ini Yang satu ini Pernah bikin Saya hampir di jambak mini Oh btw Sebelum saya jelasin di jambak mini dulu Gua beli ini Yang apa nih Note Dapet ini mak Ya karena preorder Ini Apa Biasa Buat di kuping Kayak kacang bentuknya Ini tinggal lu pasang gini Oh udah Terus bisa ada Apa istilahnya tuh Yang supaya suara Sekelilingnya tuh gak kedengeran Itulah Analoginya tuh Jujur Gua pertama kali Pake earphone Yang wireless tuh Ya ini Jujur aja Makanya gua pertama kali Ini norak banget Ih kok suara bagus banget ya Jujur bagus banget ini Suaranya bagus banget Ya Gitu Nah ini gratisan Kalo beli 3 juta Gak lucu arganya Untung gratis Gitu kan Nah Yang berikutnya ini Hampir tabok mini Yaitu ini Ini Tiba-tiba saya di whatsapp Sama salah satu toko Di Di Tokopedia Mas Saya jual nih Second Smartphone saya Ape Samsung Kalo ngasih flip ya Apapun itulah Pokoknya dia bukan yang buku gitu ya Ini dia yang Yang begini Samsung apa nih namanya Flip Z Flip Z ya Ah bener Samsung Flip Z Ini gua pake casing Aslinya Dia sangat indah sekali Temen-temen Ini gua juga yang versi import Karena gua second Beli second dari dia Dia kebetulan punya yang import ya Ini tipis banget pak Dan ini beautiful Matu kok lu liat bentuk ya Look Terus dibuka gini Terus liat dong Yang dimainin apa Gareseon Impact Bati Walaupun ini lagi download Update nih 6GB Gede bener Udah lama-lamain gua Tapi lu liat tuh Indah sekali Jadi pas lu gini Ini jujur Gimik aja sih gua beli Karena dia Dengan si harga murah banget Hampir separohnya Lebih Dari harga aslinya Karena second Dan gua kepo banget Tentau aja gitu Ini kayak gimana sih Samsung Flip ini Ternyata jujur Apa ya Addicting Lu akan Lu punya ini Lu akan lebih Pakai nih Smartphone Dimana yang lain Karena ini satu Entah kenapa baterai lebih irit Padahal baterai itu 3300 loh Paling kecil diantara semuanya Tadi paling irit Whatsapp gua install disini Ya kan Padahal paling boros baterai Whatsapp tapi kok Irit Gitu kan ya Rupanya mungkin-mungkin ya Karena setiap abis pake kan Ditutup Kalau ditutup kan Irit semua-semua pak Kayak udah gak pernah nyala aja nih Kalau misalnya kita klik aja Ya nyala cuman gini tuh Ngasetau jam Sama tanggal Sama baterai Ini dari kapan nih Nggak gua charge Masih 65% Liat tuh Irit banget baterainya Gitu kan ya Apalagi kalau ke depannya Ini baterai ditambahin Mungkin lebih Orang lebih banyak yang beli lagi Menurut gua Lu tambahin aja baterainya Terus bikin tebel aja nih Dikit Ini aja masih tipis banget menurut gua Makanya gua sebenernya Lebih enak lu pake casing Karena menurut gua ini Terlalu tipis Tipisnya tuh terlalu tipis Kalau ditambahin dikit Dengan alasan Mambah baterai Gua akan setuju banget Misalnya baterai bisa 5000 Ini perfect banget ini Bisa dilipat gitu kan ya Nah dalemnya ini Udah bukan plastik Kaca tipis ya Jadi rasanya tuh Udah tebel lah gitu Udah solid rasanya Gitu ya Nah ini jujur aja Ini smartphone paling keren sih Keren aja gitu Misalnya lu bayangin kan Gini 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 Yaw Ketau Yee Halo gitu kan ya Hah Sal sambung Gitu misalnya Keren pak Jadi ini tuh Keren banget Apalagi Ya versi import ada warna gold Setau gua Yang di Indonesia juga udah masuk warna gold Tapi ini Awal-awal tuh Warna gold Cakep pak Jadi ini Alasan gua beli ya Yang ini second Karena ganteng Ganteng sekali Gila deh Berkilo-kilo lagi Kena sinar Dia ada warna-warna kayak pelangi gitu Gila gak loh Secara kosmetik cakep Dua yang menurut gua cakep ini Sama ini cakep gitu Secara desain Gitu kan ya Nah tapi tuh jujur lebih ke Ini sih Lebih ke Apa ya Lebih ke Gue beli akibu lebih ke Keren-kerenan gitu Maksudnya Cakep gitu bentuknya gitu ya Tapi dibalik kecakapan juga main Genshin Impact Lancar-lancar jaya Sampai ke 855 soalnya Gitu kan ya Baterai 3000 Tapi irit Maka ini aneh gitu kan Foto juga bagus Ya Walaupun gak sebagus ini Pastinya karena ini Sampai dari ke 865 ya Tapi ini juga bagus juga Jadi Worth it lah Gitu Tapi yang paling worth it Kalau dari semua ini Sejauh ini Menurut gua Not sih Karena dia ada ball pennya kan Kalau lu pada yang Fotografer yang Ngedit fotonya tuh disini Pake Lightroom misalnya Mudahkan banget pak Daripada pake jari Pake itunya Gampang banget Jauh Jauh banget Nah Tapi Kemudian kan gue Ada hobi baru nih Dan gue denger-dengar kabar Bahwa klip studio pen Akan dateng di Android Which is udah ya Terus Tablet apa yang paling perfect Dan saat itu kebetulan Dia 6 bulan lebih dulu Masuk Samsung Samsung apa nih Tablet S7 Lupa gue Kalau gak salah S7 plus deh S7 plus Kalau gak salah S7 Kalau gak salah nih Gue beli ya kan Ini Gue lo bisa liat disini Gue gambar komik Selama gue Pandemi Itu gue gambar Di sini Buat lebar yang nanya Bang Lo aplikasi apa sih Nama aplikasi Clip Studio Paint Sekarang udah buat semua Android Bisa keluar Tapi ingat Ini app berat pak Makanya Clip Studio Paint Saat ini Ratingnya rendah Banyak yang bilang Berat 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 Ini aja di Snapdragon 895 plus ini Samsung men Tapi ada satu hal kelebihan Buat lo pada yang Tukang gambar komik Lo kalau dulu punya Wacom Kalau gue punya ya Wacom yang Sinti Companion Yang bisa dibawa kemana-mana Itu kan agak ngelag Kalau lo sesung Kalau ini ngelag-ngelag Ini pak Nih Nih Lihat nih Kecil gede No lag men No lag Look Gila Ini buat lo pada yang Punya Wacom Sinti Companion Dulu Wacom Sinti Companion Gue beli itu 3.5 juta Ini Sekarang 15an Dan lagi-lagi Samsung Bisa pakai SD card Ini isinya Emang cuma 256GB Tapi lo bisa pakai SD card 512GB Langsung gue isi SD card 512GB Jadi lo gambar komik Unlimited lah Ibaratnya Enak bisa 12GB 512GB Penuh Ganti lagi 512GB yang baru Itu lah Enaknya punya SD card Luar gitu Jadi lo gambar Ini Pen pressure-nya tinggi Lihat Masalah gue mau Oret-oret Nih Nucurkan Ngera sendiri Ini Bolpen-nya Bolpen-nya sih Kalau gak salah Setau gue Pasti dapat Tapi yang Ininya nih Yang Apa Keyboard-nya Sama Untuk belakangnya ini Ini gue karena pre-order Tapi lo bisa beli terpisah Harganya agak mihil 3 jutaan Uang salah Terang aja Memang Apa sekarang Duh berapa Gatau Ininya nih Ini lo beli terpisah Tapi kalau Bolpen-nya setau gue dapat sih Soalnya gue pre-order sih Pre-order dapat semuanya Jadi gak tau yang mana yang dapat Yang mana yang enggak Yang gue suka ada di gambar disini Temen-temen Lo kalau mau undo Tinggal dua jari Plak Kalau lo pake Gue pake wacom di komputer Kan undo ya Gue pake keyboard Control Z Bisa sih Disetting Pake pencetan-cetan lain Tapi kalau disini Udah otomatis Udah ada Ini nya gitu Ada tools Sama sama wacom city companion Gue sih Jadi Zoom Dua jari Zoom out Dua jari Rotet Dua jari Giniin Kalau mau Apa Undo Gini Mau redo Tiga jari Tuh Dicetat lagi Undo Dua jari Enak pak Cepet gambar pak Makanya gue gambar tuh Termasuk cepet Gue bisa tiga halaman Cuma sehari Makanya banyak yang nanya Ah bang Tiga halaman sehari Gue gambar disini Gitu Bot game 865 plus Udah sama kayak Yang lain Ini bot game lancar banget Udah gede kan Udah gitu keuntungan tablet Lagi apa bang Ya ini lah Lu bisa Ada aplikasi Xbox Aplikasi PS4 Buat ini Remote play Ya kan Remote play Layar sekiranya gini Apalagi lu tau WC gue Gue kasih tempat buat itu kan Jadi di WC sambil Taruh gini Main atau main game-game Smartphone Sangat rea segala macem Sekiranya abang Layarnya Gitu kan Nah ini Kalau lu lihat Layarnya agak redup Ini karena gue kasih Apa istilahnya Screen protector Yang agak gak licin Jadi kalau pake ini Gue gambarnya enak banget Kayak di kertas pak Gitu ya Nah Teman-teman Jadi kurang lebih Seperti itu aja sih Yang pengen gue bahas ya Jadi intinya adalah Sesuai kebutuhan masing-masing Teman-teman ya Buat dulu pada yang bilang Ah bang Kok ya gak perlu Samsung Emang lu apa Gitu kan Makanya gue sering nanya kan Bang Gue ada baca segini Lu mau beli Smartphone yang Snapdragon terbaru Yang 865 gitu ya Gue kan selalu nanya Kebutuhannya sama lu Kebutuhannya apa Kalau misalnya buat game doang Bisa asum Eh kan Hero Game Phone 3 Itu udah buset Itu udah Bagus banget malah Nah terus Kalau Samsung Nah lu yang mana dulu Modelnya Kalau tip Indonesia Exynos Saran gue sih Itu sorate Badawanya Saran gue sih Jangan yang Exynos Dan kalau yang import Agak lebih mahal Jadi sebenarnya Susah gue mau nyaranin juga Iya men Bocah mainan itu Apa namanya Seroform Astaga Nah jadi tergantung Lu mau versi apa ya Kalau misalnya lu mau beli Samsung Kalau misalnya yang versi Indonesia Exynos Saran gue sih Ya Ketanggungan ya gitu Jadi buat gamer Bagus Ini perfect udah Menurut gue ya Jadi review gue sebelum keluar Nanti Samsung S21 nih Kalau cepet Samsung emang Ntar aja kayak keluarnya Baru beli Perasaan gue ini Berapa bulan lalu Udah keluar lagi aja Loh Gitu Ini apalagi nih Anak gue lahiran Kapan nih September Baru beli ini tablet Tarulah keluar Kalau nggak kan gue ngerasa itu kayak Ya Allah baru beli Udah keluar lagi Betulah dia Nah itu kenapa lu Padahal nyaranin gue iPhone Nama iPad Cuman iPad pak Kemarin kan gue pengen beli iPad Buat jadi gue pengen Ah yaudahlah Gambar klip studio pennya Di iPad aja 512GB 40 juta Langsung luntur Puting kiri gue Gitu loh Nah yaudahlah Ini aja Waktu itu Ini 18 juta Tapi lagi-lagi Lagi-lagi Samsung Gue beli 18 Sekarang Padahal yang jual 14 banyak Turunnya cepet pak Jadi Samsung Lo kalau mau beli Ini mungkin sedikit saran ya 3 bulan kemudian lah Turunnya jauh Kayaknya Gitu Oke teman-teman Jadi sampai situ dulu Untuk review kali ini ya Semoga bermanfaat buat lo semua yang mau beli brand Samsung mungkin ya Tapi itu alasan gue Pakai kiri brand Samsung ya Nggak Nga fanboy Ngapain fanboy-fanboy Itulah dia alasan gue Karena kebutuhan Gitu ya SD card Itu yang utama sih Please Semua HP SD card Lalu SD card Aduh Itu sunggal banget sih Walaupun banyak HP yang udah worth it banget Tanpa SD card pun gitu ya Tapi Menurut gue itu Utama sih Bagi gue Oke teman-teman Thank you Sampai jumpa di Dutaan segi manusia yang berikutnya Sampai jumpa di